Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Om WA2 TV Gimana kabarnya teman-teman semuanya Pasti sehat walafiat semuanya Pastinya Ya kali ini langsung saja Kita itu rencananya Mau bersih-bersih kolam Kolamnya itu sudah reget Sudah kotor ya karena kemarin Itu kan kita idul fitri ya Lebaran itu baru sibuk Sekali jadi belum ada kesempatan Untuk membersihkan Kolam dan kolamnya ini Sudah hijau Kental ya hijau kotor Kemarin kalau hujan ya hujan panasan Jadi Kolamnya sudah kotor Sekali terutama yang Mengotor itu bagian yang Lovebird Dan tadi tak sengaja ya Sebelum sempat ke Rekam ya karena HPnya lemot tadi itu Di pinggir kolam itu ada ularnya Guys Ada ularnya teman-teman Ular yang kecil Itu Takutnya nanti makan Burung-burung kecil ya Yang ada di aviari Jadi nanti kita akan Berburu Ular di dalam kandang aviari Yuk kita masuk saja ke dalam kandang terlebih dahulu Oke kita sudah di dalam kandang aviari Tadi Ya Pukul berapa ya Udah pagi tadi itu Saya Mau masuk kandang ya Tapi ternyata Kita tidak bawa HP Lihat ada ular kecil di Dekat Kolam Dan ularnya itu Masuk ke semak-semak ini Masuk ke Apa ini Daun ubi Jalar ya Jadi ini sepertinya Terlalu Banyak daunnya Di bawah ya Nanti mungkin kita akan Bersihkan juga Sekalian Kita babati Kita potong-potong Karena takutnya Ularnya itu Bersarang Di sini ya Nanti Kan bahaya Kalau bersarang di sini Apalagi Ada puyuh Puyuh Apa ya Puyuh batu di bawah Mungkin telur-telurnya Nanti juga dimakan Ya takutnya Jadi ini kita akan Mencari Ularnya itu Di mana Tadi saya lihat itu Ularnya Merambat Ya dari kolam Merambat Masuk ke Dalam semak-semak Kubi Semak-semak Daun ini Ularnya itu Ya enggak Cukup besar Cukup Ya lumayan lah Karena Apa ini Ukuran Ram kawat Kandang aviar ini Berukuran 1 cm Ya kalau Kalau saya salah ya Jadi ularnya itu Bisa masuk Kedalam Kandang aviari Jadi nanti Kalau teman-teman Yang bikin Kandang aviari Lebih baik itu Bagian bawahnya Dilapisi Apa ya Lapisi Pondasi semen Atau enggak Di Kasih jaring Yang ukuran kecil Biar ularnya itu Tidak Gampang Atau tidak Mudah Masuk Kedalam Kandang aviari Yang takutnya Nanti Akan mengganggu Akan mengganggu Aktivitas burung-burung Di dalam Kandang aviari Yang tadinya Mau mengkram Yang tadinya Mau Apa ya Mau betah-betah Di kandang aviari Ternyata ada ular Ya jadinya Nanti Takutnya Terganggu Ya Kita ini Masih cari-cari Ularnya Kira-kira Ada Dimana Apakah Ularnya Ini Bersarang Di dalam Semak-semak Ini Kotor Sekali Kotoran burung Biasa Kalau Endang aviari Ada Kotoran burung Seperti ini Nanti Sekalian Kita akan Kuras Kolamnya Yang kotor Ya Sama Babati Apa ini Daun-daun Biar agak Tidak terlalu Rimbun Biar terlihat Ya Bawah-bawahnya Kalau ada Ular-ular Kan terlihat Kalau seperti ini Susah Nyarinya Ular Ini Baru ular Takutnya Nanti juga Ada Tikus-tikus Ya Kemungkinan Ya Ularnya Masih ada Di dalam Sini Nanti Kita akan Cari-cari Ya Kita akan Cari Lebih Lebih Lama Lagi Nah Ini Akhirnya Keluar Juga Setelah Kita tunggu Beberapa Sudah Siang Ini Kita belum Kuras Kolam Ada Ular Kita Lihat Ada Ular Kita Masuk Ini Kita Sudah Tunggu Beberapa Hampir Berapa Jam Sudah Panas Ini Ularnya Keluar Lagi Ke Kolam Nah Ini Ularnya Ularnya Itu Kecil Ini Ular Apa Ya Ular Mungkin Ular Apa Yang Namanya Laryangon Atau Talipices Ya Mungkin Ini Mungkin Ada Teman Teman Yang Lebih Tahu Tapi Menurut Saya Ini Ularnya Tidak Berbisa Ya Lihat Seperti Ini Gambarnya Kita Akan Tangkap Nah Ini Seperti Ini Wujud Ularnya Ya Mungkin Teman Teman Ada Lebih Paham Ini Ular Apa Ya Ini Menurut Saya Ular Talipices Ya Ini Ular Yang Tidak Berbisa Tapi Ini Takut Nya Itu Makan Burung Burung Kecil Atau Mungkin Ya Dia Di Kolam Itu Mau Cari Percil Kodok Kodok oke cukup sekian dulu pemburuan ular di dalam kandang aviari ini ya ini akan kita buang di luar kandang ya agak jauh dari kandang mungkin di sawah nanti ya udah cukup sekian dulu kita bertemu dalam kesempatan kali ini dan jangan lupa sop subscribe ya subscribe subscribe channel ya dua TV terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh